Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pemilihan Presiden yaitu 2 kasus intoleran beragama dan aksi saling ejek pendukung kedua Kubu Capres dan Cowapres di Bundaran HI yang nyaris berujung bentrok beberapa hari lalu. Sudah seharusnya semua pemangku kepentingan, para calon Presiden dan Wakil Presiden serta pendukungnya masing-masing maupun masyarakat luas memiliki kepentingan untuk menjaga ketatiban, ketenangan, dan perdamaian sebagai prasyarat pembangunan bangsa yang beradab. Dalam pengalaman gentil banyak bangsa, kekacauan dan kekerasan mudah sekali dikobarkan, tetapi tidak gampang dihentikan. Sementara dampaknya sungguh menyakitkan dan menghancurkan berbagai sendi kehidupan bersama. Hari ini KPU bersama kedua pasangan Capres dan Cowapres, Prabu Subianto Hatarajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala bersama-sama akan mendeklarasikan kampanye damai dan berintegritas. Dengan hanya dua pasangan Capres-Cowapres di pemilu 2014 ini, tentunya pertarungan memenangkan Pilpres 9 Juli mendatang sungguh ketat karena hanya berlangsung satu putaran. Lalu bagaimana menciptakan pemilu damai? Apa yang harus diperhatikan bagi KPU dan kedua calon pemimpin tanah air agar Pilpres nanti mampu berjalan tertib dan damai? Dan bagaimana dengan sanksi jika pendukung salah satu kandidat melanggar kesepakatan bersama? Untuk membahasnya di studio telah hadir Komisioner KPU Arief Budiman dan juga Sosiolog Imam Prasojo. Selamat datang Pak Arief, selamat datang Pak Imam. Selamat datang Pak Arief. Pak Arief, apa sebetulnya agenda untuk rapat hari ini? KPU sejak dimulainya tahapan Pilpres itu sudah mendorong pemilu ini harus berkualitas. Tidak hanya berkualitas tapi juga berintegritas. Itu terlihat dari beberapa peraturan yang kita buat. Kemudian pada saat kita lakukan pengundian nomor urut, Anda lihat itu ada sesuatu yang berbeda. Yang kami memang mendorong itu. Awalnya desain pengundian itu menempatkan dua pasangan itu duduk berada padapan. Jadi pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala itu berada di depan pendukungnya. Kemudian Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa di depan pendukungnya. Tapi kita tidak mau, kita set mereka harus duduk berdampingan. Jadi presidennya kita pasang duduk berdampingan. Supaya mereka bahwa berkompetisi itu tidak harus panas-panasan, berada padapan gitu ya. Kemudian yang kedua ketika melakukan pengambilan nomor pertama yang kita sediakan 10 bola, itu pasangan cawapresnya itu juga kita minta untuk mengambil bersamaan. Jadi pokoknya kita maunya mereka harus berdampingan, berdekatan, dan itu terlihat ya. Mereka kemudian tidak hanya bersalaman, tapi mereka juga berpelukan gitu kan. Nah saya juga kepingin media mestinya lebih banyak menampilkan gambar-gambar itu. Oh mereka bersalaman, mereka berpelukan gitu ya. Jadi di tengah kompetisi yang tadi disebut cukup keras ini, tapi kita harus tumbuhkan juga iklim yang damai, iklim yang tenang gitu loh. Jadi KPU memang punya semangat itu dan kita implementasikan dalam tahapan-tahapan yang kita kerjakan ya. Termasuk nanti malam, nanti malam kita akan lakukan deklarasi kampanye damai. Tidak seperti deklarasi yang sebelumnya, yang hanya menyebut deklarasi kampanye damai, kemudian siap menang, siap kalah, tidak. Tetapi kita juga disitu kita sebutkan bahwa pemilu ini harus berintegritas dan berkualitas. Lalu semua kita libatkan dalam penanda tanganan itu, bukan hanya pasangan calon, tapi juga tim pendukungnya. Jadi harus menanda tangan ini disitu. Supaya yang terlibat ini bukan hanya elitnya, tapi juga sampai ke tingkat bawah. Nah lalu disitu KPU, Bawaslu, dan di KPP, kita juga minta untuk tanda tangan disitu. Jadi KPU sebelumnya sebenarnya sudah kita punya fakta integritas bersama KPU Provinsi dan Kepupaten Kota. Tapi nanti malam kita akan tegaskan sekali lagi dan kita undang KPU Provinsi supaya mereka tahu bahwa kita punya semangat ini. Poin-poinnya apa Pak yang nanti malam akan di tanda tangan ini? Ya kurang lebih substansinya adalah kita ingin pemilu ini berkualitas dan berintegritas. Dan itu seluruh stakeholder kita libatkan dan kita hadirkan disitu. Ada pemantau pemilu, kemudian ada unsur pemerintah. Jadi mulai kementerian dalam negeri, kemudian ada TNI Polri, ada tokoh agama. Jadi kita libatkan banyak pihak disitu supaya semua merasa bahwa pemilu ini suksesnya bukan hanya digantungkan kepada KPU. Tapi semua orang punya kontribusi terhadap ini mau sukses apa enggak. Jadi selain penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga punya andil. Kalau mereka mulai manas-manasi, media juga punya andil. Kalau media hobinya ngompori terus maka akan panas terus. Pak Imam, bagaimana Anda melihat ini kampanye damai? Ya, jadi yang tadi dikemukakan, bagaimana mau mengatur setting, detail-detail seperti itu, saya kira itu satu upaya yang bagus sekali. Walaupun harus ditindaklanjuti di tingkat bawah untuk melakukan upaya-upaya preventif. Salah satu upaya preventif yang harus dilakukan adalah misalnya di level masyarakat bawah itu. Mungkin saya terpikir harus ada kedua belah pihak ya, membentuk sebuah semacam kepanitian bersama. Atau katakanlah misalnya istilahnya Peace Brigade, Brigade Perdamaian. Pakai Brigade saya juga enggak terlalu ini, apa istilahnya lah. Jadi panitia bersama yang mendialuhkan pada saat terjadi sebuah ketegangan. Karena seperti pengalaman yang sudah-sudah, sebetulnya potensi-potensi konflik itu, itu justru yang paling tinggi pada saat mereka itu berkerumun. Jadi pendukung satu dengan yang lain itu berkumpul. Nah, beruntung pada saat sekarang ini banyak yang nyebrang. Yang sebelah kiri nyebrang ke kanan, kanan kiri. Jadi sebetulnya mereka banyak yang berteman. Nah, itu mudah-mudahan itu akan mengurangi tensi. Nah, tapi betapapun harus didukung dengan infrastruktur sebuah panitia bersama yang orangnya terpilih. Bukan orang yang memang bagian dari orang yang suka mendorong-dorong emosi gitu. Nah, kalau itu dilakukan Mas Arief, itu saya kira akan punya kekuatan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Simbol-simbol seperti yang tadi KPU lakukan, saya kira penting, tetapi harus dijabarkan di dalam langkah-langkah nyata. Saya tidak tahu apakah ada waktu atau tidak ya, tapi harusnya kepanitiaan itu yang menggabungkan kedua belah pihak, orang-orang yang punya kompetensi dan komitmen untuk menjaga kualitas pemilu yang baik dan berintegritas. Tentu dalam hal ini, jangan sampai pertandingan kompetisi yang ketat ini menjadi kompetisi tawuran. Dan itu kompetisi yang berubah menjadi tawuran. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena itu akan hancur kualitas negeri ini di dalam menyerangkan proses demokrasi. Ya, tapi bukankah sudah ada tandanya kalau misalnya kita tahu ribut ada, ribut lah ya, bentrok sedikit di bundaran HI seperti itu, Bapak melihatnya bagaimana? Nah, justru itu. Jadi di situ perlunya kehadiran ya, semacam kelompok pendamai, kelompok dari kedua belah pihak ya, yang anggotanya. Dan mungkin juga perlu ada tanda ya, penjaga pemilu damai dari kedua belah pihak. Ini bukan bagian dari KPU, tapi bagian dari mereka sendiri. Nah, itu untuk, apa namanya, yang jelas-jelas ini untuk menjaga, apa namanya, dari kedua belah pihak. Jangan sampai proses ini tercederai. Saya bisa bayangkan, sebelum hari H, pemilihan, terus kemudian ada konflik yang bertubi-tubi. Saya kira yang akan dirugikan kita semua sebagai bangsa. Nah, itu yang harus dijabarkan. Kemudian juga misalnya, bagaimana kita menghindari gravity, ya, apa namanya, statement-statement, ya, yang itu mendorong tumbuhnya emosi. Jadi, mendorong satu pihak itu tercederai harkatnya. Nah, itu juga harus di, bukan hanya KPU atau bawah seluruh saja, tetapi dari kedua belah pihak itu yang harusnya saling untuk mengontrol. Mengontrol dan mengingatkan, seperti itu ya. Karena gampang sekali terpancing, apalagi kalau misalnya dari salah satu pihak, ada yang bermulut tajam, seperti itu. Nah, adakah peraturan atau yang dari KPU sendiri? Pertama, sebetulnya, untuk tingkat elit ya, di tingkat nasional, apa yang disebut oleh Pak Imam tadi saling bertukar... Seberang-seberangan. Seberang-seberangan itu, itu sebenarnya terlihat juga di tim kampanye atau tim sukses yang selama ini rapat dengan kita. Sebetulnya yang ikut rapat dengan kita sekarang untuk Pilpres, itu adalah sebagian besar adalah orang-orang yang ikut rapat kita ketika pilek kemarin. Nah, ketika rekapitulasi yang panjang itu, hampir tiga minggu kita lakukan pertemuan berhari-hari, sebetulnya interaksi antara mereka itu cukup baik. Nah, sekarang ketika yang semula si A bersamaan dengan si B, sekarang si A di sini, si B di sini, itu memang menguntungkan kita. Jadi, di tingkat elit sebenarnya nggak ada problem ya. Maka, simbol ini memang perlu ditularkan sampai ke bawah. Nah, KPU sebetulnya membuat implementasi ketentuan yang ada di dalam undang-undang, itu jauh lebih kita rumuskan sehingga mudah sekali untuk dilaksanakan di daerah. Jadi, beberapa ketentuan itu kita buat lebih simpel, termasuk ketika undang-undang menyebutkan debat itu lima kali, harus tiga kali capres, dua kali cawapres. Tapi kita menjelaskan lebih luas, pasangan juga perlu ada misalnya. Nah, ini menjadi jalan tengah ketika beberapa pihak kemudian mengeluarkan ide, jangan sendiri-sendiri, harus berpasangan ya. Jadi, KPU memberi jalan sebetulnya supaya ketentuan-ketentuan yang dalam pandangan beberapa orang itu dikatakan sangat ketat, tapi kita buat lebih mudah diimplementasikan. Oke, secara singkat lagi, tadi Bapak bilang menguntungkan kalau ada pihak yang menyeberang-menyeberang, maksudnya konkretnya menguntungkan dalam hal apa ini? Artinya, konflik itu tidak meruncing gitu lah. Kalau kristalisasi, kalau semua ya, di tingkat elit kalau misalnya ini, ini dari awal sudah berkumpul di sini terus, itu kan makin mengerucut konfliknya. Tapi ketika di sini sebagian pindah ke sini, di sini sebagian pindah ke sini, mereka kan menjadi cair gitu kan. Dan komposisi ya, Pak Hatta dengan Pak Yusuf Kala, ini kan sama-sama pernah di dalam satu meja kabinet lah, paling tidak. Dan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini kan juga bukan orang yang baru kenal, dan bahkan pernah dalam satu meja untuk mengupayakan sebuah, apa namanya, proses tertentu di dalam pemilihan. Jadi, kemarin gesternya baik sekali, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Saya kira, apapun, siapapun yang nanti akan menjadi pemenang, sumbangan simbolik. Ya, ini baru simbolik saja, sudah kita merasa lega pada saat pemimpin itu bisa duduk sambil ngobrol, berbisik-bisik, berjabat tangan, berpelukan. Itu, saya kira, bangsa ini membutuhkan tingkat kenegarawan seperti itu. Bukan yang ngambek, bukan yang terus kemudian, apa namanya. Betul, saya paham. Oke, kita lanjutkan di untuk seksi berikutnya, tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.